Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pawan SA Kali ini, Pawan SA akan berbagi resep Cara membuat wingko pandan yang lembut banget ya bunda Dan ini saya kasih sultana So, dijamin, yum banget deh Penasaran kan gimana cara bikinnya? Langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya Let's go! Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan Yaitu 500 gram tepung ketan Dikasih sejumput garam 2 sendok makan tepung tapioca 3 sendok makan susu bubuk Dan sejumput vanili Dan ini ada 250 gram kelapa kering Bisa menggunakan kelapa seger ya Karena saya susah untuk cari kelapa seger Jadi saya pakai kelapa kering Dan ini ada 200 ml santan kara Ditambah 200 ml air ya Soalnya menggunakan kelapa kering Jadi dia membutuhkan air yang agak banyak Jadi total santannya itu 450 ml ya Benda 2 sendok makan margarin yang sudah dicairkan Satu butir putih telur Kuningnya nanti buat olesan ya Jangan dibuang Kita aduk-aduk Kita tambahkan 250 gram gula pasir Kita aduk sampai rata ya Atau sampai gulanya itu larut Nah teksturnya itu seperti di video ya bunda Jangan terlalu encer Dan jangan terlalu kental Kalau terlalu kental itu dia hasilnya itu keras Kalau sudah dingin Nggak keras-keras banget sih Tapi saya lebih suka yang ke tekstur Lebih lembut lagi gitu Kalau sudah dingin ya Lalu ini saya tambahkan sultana Bisa juga ditambahkan kurma yang diiris kecil-kecil Atau nangka Atau pisang juga bisa ya Jadi untuk isiannya itu terserah Bisa tidak diisi apa-apa juga boleh Dan kita tambahkan pasta pandan secukupnya Kita aduk rata ya Biar pastanya tercampur rata Cukup diaduk-aduk aja Tidak pakai mixer Tidak pakai apa-apa ya Cuma diaduk-aduk aja Itu simple banget deh Ini saya Pokoknya kalau ada pengajian Saya bikin ini aja Sudah simple banget Diuplok-uplok jadi satu Sudah jadi deh Dan ini siapkan loyang Yang sebelumnya sudah diulesin margarin Dan ditaburin tepung terigu ya Biar tidak lengket Biar mudah untuk mengeluarkannya nanti ya Ini saya pakai ukuran 20 x 30 cm Ya Loyangnya Ini jadinya banyak loh bunda Nah Kalau bikin wing cross Saya itu lebih suka Jadi satu Gini tinggal diiris Daripada dicetak Satu persatu Itu kan lama banget Menyetaknya Oke kita hentak-hentakan Biar Di bawah itu Merata gitu ya Lalu kita oven Dengan suhu 160 derajat Celcius Sampai Dia itu Kering Matang Bukan kering ya Matang Les tusuk itu Tidak lengket Dia sudah oke Nah ini permukaannya Dia tidak bisa kering banget gitu ya Jadi kita harus oles Dengan kuning telur Nah ini Kuning telur Dari putih telur yang Tadi kita pakai Ini kita tambahkan Vanili cair ya Biar tidak amis Lalu kita oleskan Di atasnya Di atas wing co Biar Warnanya ini nanti itu Coklat bagus Coklat gemasan gitu Oke ini sudah Di oles Semerata Bisa atasnya Ditaburin keju ya Tapi Saya lebih suka Gini aja Nah ini Sesudah di oven lagi ya Sampai kuning kecoklatan ini Dikeluarkan dari oven Tunggu Dingin Baru Dipotong-potong Dan ini dia Hasilnya Hasilnya itu Lembut banget Wangi Dan Yum banget Ya bunda Ini tuh buat Saya bawa Biasanya saya bawa Buat Pengajian Ibu-ibu ya Dan Alhamdulillah Pada suka semua Oke sekian dulu Resep dari saya Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya